Papa si Boris itu sewaktu saat dapet jodoh ya mungkin mudah-mudahan yang terbaik Halo apa kabar sahabat berita artis terbaru Tidak hanya dijadikan sebagai peribahasa saja Dimana roda kehidupan berputar memang pada dasarnya terjadi di dunia nyata Bahkan hal tersebut juga dirasakan oleh beberapa kalangan artis tanah air sebelum ke tanah ranya di dunia entertainment Mereka bahkan pernah menjadi buruh pabrik hanya untuk menyambung hidup Lantas siapa saja mereka? Ini dia, tujuh artis yang pernah jadi buruh Nomor tiga, bikin kaget Iko Uais Artis Iko Uais termasuk salah satu aktor Indonesia yang bisa menembus perfilman Hollywood beberapa tahun belakangan ini Nyamun, perjuangannya suami Audi Item itu untuk menjadi seorang artis internasional tidaklah gampang Tanpa adanya pengalaman, Iko Uais nekat untuk melamar di sebuah perusahaan telekomunikasi Pada kala itu dia diterima sebagai sopir Tidak sedikit yang bilang, jika saya supir truk, ngarang-ngarang aja itu Bukan supir truk, supir banner Saya supir di perusahaan telekomunikasi selama dua tahun Tuturnya Dikutip dari kapan lagi Sebulan setelahnya, artis The Raid tersebut akhirnya dapat tawaran mewakili Indonesia di kejuaraan pencaksila Kemudian di tahun 2007 dia membuat film dokumenter Dari situlah sutradara Gerard Evans Melihat kemampuan silatnya serta mengajak Iko main dalam film yang berjudul Merantau Tukul Arwana Tukul Arwana menjadi nama presenter top Indonesia Dikenal dengan jargon kembali ke laptop Tukul sudah lebih dari 20 tahun menjadi MC berbagi acara televisi Selain menjadi artis, ia juga merambah bisnis Salah satunya di bidang properti seperti rumah dan penyewaan kontrakan Sebelum memiliki itu semua, ternyata Tukul pernah menjadi buruh Selain menjadi buruh, Tukul juga pernah menjadi sopir dan pekerja serabutan Kaisar YKS Masih ingat dengan artis yang satu ini? Iya, Kaisar YKS atau yang mempunyai nama asli Kaisar Putra Aditya Karirnya sempat melejit beberapa tahun lalu Hal tersebut tentu saja berkat aksi jogetnya yang mengisi acara sahur Yang kemudian membuat namanya dikenal banyak orang Sebelum dikenal publik, ternyata Kaisar pernah bekerja sebagai seorang tukang ojek Setelah dia lulus dari bangku sekolah SMA Tak hanya itu, dia juga pernah menjadi asisten Yadi Sembako, Budi Anduk, sekaligus juga Bopat Pastinya baru tahu kan? Chef Juna Meski tampangnya sangat garang Tapi dibalik itu semua, Chef Juna menyimpan kisah pillow di dalam hidupnya Chef Juna dulunya pernah sekolah pilot di Amerika Namun karena krisis ekonomi, orang tuanya tidak lagi mampu membiayai Walaupun begitu, dia mencoba bertahan hidup di sana tanpa uang kiriman orang tuanya Bandel dulu gila Dan disitulah gue mulai ngorek-ngorek sampah hanya untuk makan Ucap Chef Juna dalam kanal Youtube, Deddy Corbusier Dia enggan meminjam uang lantaran tidak yakin bisa mengembalikannya No money Gue ngorek sampah itu buat purung butung rokok Gue masih ngerokok pada zaman itu Imbunya Bahkan, dia juga mencari koin buat membeli makanan Sama koin-koinan, senan-senan Sen-senan, gue makan dari sen-senan itu Wah, ini mah, gue sampai saat ini masih berasa dibulut Katanya Chef Juna kemudian mencoba macam-macam pekerjaan Mulai dari yang kasar sampai menjadi pelayan restoran Lantaran rajin, dia akhirnya mendapatkan tawaran belajar bikin sushi Dari sanalah, karirnya di dunia kuliner mulai terbuka lebar Hasil kerja kerasnya selama ini tidaklah sia-sia Saat ini, dia menjadi salah satu celebrity chef ternama yang ada di Indonesia Rizky Bilar Aktor muda yang sedang naik daun ini Baru saja membeli rumah mewah Siapa sangka Rizky Bilar nyaris menyerah di dunia hiburan saat 2017 Dia berpikir berhenti jadi aktor Saya frustasi, kok gini-gini aja hidup gue Apa mungkin entertain bukan jalan saya Saya sempat mikir gitu Kata Rizky Bilar di seluruh YouTube Abdel Akria Baru-baru ini Dia pun menghubungi kakaknya yang bekerja di Jepang Dan dapat tawaran sebagai buruh pabrik Kakaknya mengingatkan Pekerjaannya agak berat Karena alat berat dan risikonya besar Dia bertekad kalau dalam seempat bulan Tak ada tawaran syuting Dia bakal ke Jepang Beruntung dia dapat tawaran syuting Kalau nggak jadi Ya sudah saya pasrah ke Jepang Katanya Kini Bilar sedang menikmati hasil kerja kerasnya Di dunia hiburan Opi Kumis Opi Kumis adalah salah satu pelawak yang karirnya cemerlang hingga saat ini Wajahnya selalu tampil di televisi hampir setiap harinya Ternyata, sebelum terkenal seperti sekarang Opi Kumis dulunya pernah bekerja sebagai buruh bangunan Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Deddy Miswar dan diajak untuk syuting Sementara itu, karir Opi menjadi cemerlang di dunia hiburan tanah air Chan Kelvin Artis Chandra Adi Prakoso atau yang lebih dikenal dengan Chan Kelvin Adalah seorang public figure sekaligus model Indonesia Chan sendiri mengawali karirnya sebagai seorang finalis coverboy Wada salah satu ejang yang diadakan oleh koran poskota di Jakarta tahun 2005 lalu Lama tidak terdengar kabarnya, ternyata saat ini dia aktif membuat konten berbagi kepada orang yang membutuhkan Kesuksesan artis ini terjun ke dunia entertainment tentu saja berkat sosok Olga Siaputra Ya, Olga merupakan orang yang membantu Chan Kelvin untuk dapat tampil di layar kaca televisi Meski saat ini Olga telah tiada, karir Chan Kelvin masih terus melejit di dunia entertainment Sebelum memutuskan untuk terjun dan sukses di dunia hiburan Chan Kelvin dulunya hanyalah bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan Jabodetabek lho guys Terima kasih telah menonton!